Intro Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Computer Salam sehat, semangat, dan bahagia Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula bagian ke-39 Dan sekaligus video saya di channel ini adalah video yang ke-789 kali ini Kita akan menyempurnakan buku khas agar bisa dipakai untuk sepanjang tahun, sepanjang masa, dan seterusnya Seperti apa? Mari kita simulasikan bersama-sama saja Yuk Nah ini adalah buku khas yang sudah kita buat Jadi disamping menyempurnakan kita juga menelak apakah ada kekurangan-kekurangan di dalam buku khas tersebut Yang pertama bisa kita lihat disini untuk Apa yang disebut dengan formulabernya sudah terbuka Ini kan sudah terbuka Jadi formulabernya kelihatan disini Walaupun ini nantinya akan disembunyikan Harus di unlock Uncheck maksudnya Lalu yang berikutnya yang mencolok Adalah disini tidak ada bulan Walaupun disini ada bulannya Tetapi kalau dilengkapi baik Kita kasih judul juga Klik disini klik kanan Jadi Insert Rules Insert Rules Nah disini Disini kita kasih judul tentu kreasi dari judul dibahas, apakah langsung berimpit dengan border top border ini atau perlu diberi baris kosong misalnya baris kosong pun tidak usah terlalu jauh sekian saya kira cukupnya disini kita kasih judul dari kolom E sampai kolom I ini kita block lalu kita match match and center kita kasih judul suku kas bulan Februari 2023 semacam itu sehingga dengan demikian nanti ada berbicara berubahnya ini bisa saja ya, lihat ya lihat, ini boleh saya copy tetapi nanti rumus yang di atas akan berubah yang di copy ini saja ya saya tidak usah terlalu banyak mengetik ini akan saya copy yang ini tetap saya copy ke bawahnya di paste disitu nah, nah masih enggak ini judulnya saldo awal otomatis karena pertama kali ya boleh dimasukkan ke sini jadi ini boleh langsung ditulis karena buku kas ini pertama kali tidak perlu tidak perlu memberi di pemasukan tapi kalau diberi sudah kemudian dan seterusnya nah seldo akhir nanti misalnya kita isi tanggal 25 yang ini kemarin salah kolom kalau salah kolom ini bisa kita cut bisa kita masukkan ke sini kita paste otomatis saldo nya akan oh, ada error kan karena ciri khas rumus itu selalu mengadaptasikan dimana dia yang baru kalau salah getik ya misalnya saya undo nih undo kalau ada salah getik ini Anda boleh copy nah disini kita buatnya P spesial P spesial kemudian values oke gitu nah yang ini kita hapus ya sebetulnya langsung dihapus kemudian langsung diketik oh ya sebetulnya kalau menyumbang ya betul kecuali kita menerima sumbangan jadi ini ambigu sumbangan itu bisa pemasukan bisa penyuaran tapi menyumbang harusnya kalau angka 50 ribu ini di kolom pengoran harusnya menyumbang berarti yang tadi sudah betul kita undo undo lagi nah ini sudah betul kemudian dilanjutkan saja sampai selesai ya 25 ini kita 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 terima pemba atau yang bukan ambigu yang betul-betul murni misalnya terima terima AR AR sebetulnya honor juga boleh terima honor misalnya 500 ribu ya otomatis atau kalau mau fitano boleh 750 kemudian kemudian 27 PS ini kita untuk ganti ganti asuhan misalnya kita kasih 500 ribu atau 350 ribu nah disini pada tanggal 28 Februari kita keluarkan nah ini kalau perhatikan ini kan si formatnya beda Anda boleh ambil yang di atas kemudian format sel apa namanya maksudnya format painter kemudian di dah beres disini misalnya beli BPN BPN 50 ribu dah setelah itu enggak ada kegiatan sehingga saldo akhir ini menjadi saldo awal bulan berikutnya ini kita full saya kasih warna yang berbeda warnanya kita kasih warna kebar nah font size-nya bisa dibesarkan font size-nya bisa dan boleh dibesarkan semakin nah ini sheet yang dibawah ini boleh Anda rename dengan klik kanan rename kita kasih nama February dan sekaligus boleh Anda kasih warna klik kanan juga disini ada bad color warnanya terserah saja kemudian untuk persiapan di bulan Maret ini kita rapikan perapian itu biasanya judul-judulnya header-headernya gitu misalnya font size-nya kemudian model font-nya juga boleh kalau mau dibanti bisa ambuh font disini itu bebas saja yang penting jelas untuk di baca dirapikan selanjutnya kita akan membuat satu sheet baru untuk bulan selanjutnya yaitu bulan Maret ini kita tambah satu sheet boleh di rename misalnya Maret tahunnya nggak perlu diisi kalau mau juga boleh jadi Maret Maret 2023 yang ini juga harus di revisi jadi disini Februari 2023 nah ini juga boleh dikasih tab color kemudian supaya layoutnya sama anda boleh meng-copy seluruhnya jadi meng-copy tidak dari sini di sini hati-hati jangan di-copy tetapi disini tujuannya apa misalnya saya kasih contoh ini saya copy-nya dari E1 sampai I15 misalnya saya copy disini juga kolom E nah apa yang berjadi jadi formatnya jadi nggak rapi ya formatnya jadi nggak rapi tidak rapi maka ini saya undo ya tapi untuk ukurannya tetap dibuat besar supaya jelas jadi caranya meng-copy bukan seperti itu membuat blog tapi disini perhatikan ini sebuah tips sehingga nanti di sheet baru Anda tidak perlu lagi meng-acurator cukup klik disini kemudian kita copy lalu masuk ke sini juga nah karena yang di copy itu hanya layoutnya isinya tidak Anda boleh pilih ya cuman kalau Anda pilih value-nya saja nanti formatnya nggak ikut promosinya juga nggak ikut maka kita copy biasa bis biasa nah sudah tinggal dikosongkan diganti diadaptasikan ini sudah rapi untuk tanggalnya boleh dirapikan nah ini kita kosongkan ini kita delete otomatis ini sudah kemudian ini juga kita delete jadi kolom FGH itu adalah kolom isian yang kita delete nah ini kita ngetiknya bukan lagi saldo awal sehingga rumus saldo ini adalah ini adalah saldo yang lalu atau saldo awal keterangannya diketik saldo awal juga tetapi kalau yang di bulan Februari tadi adalah pertama kali maka ini diketik ini diketik sementara untuk bulan Maret itu tidak diketik tetapi pakai rumus rumus simpel rumus dulannya itu sama dengan ini perhatikan sama dengan kita klik bulan yang lalu Maret lalu kita klik di angka 3.300.000 yang di bawah itu maka diambil di sini judul judul ini juga diketik di situ karena ini bulan Maret dikatakan Maret sedangkan rumus-rumus di bawahnya sama persis hanya ini tanggalnya harus diisi jadi 1 Maret kurang lebar semacam itu nah perhatikan ya koneksitas antara SID dengan SID ini SID Maret tergantung dari SID Februari kalau ada alat dari salah satu yang di sini katakanlah untuk bayar PLN ini ternyata harusnya Rp153.000 misalnya perhatikan ya 1 5 X dan 1 2 3 begitu kita tekan enter ini ke bawah akan berubah semua akan berubah ini kehebatan rumus nah ini berubah jadi bukan lagi 3.000.000 menjadi 3.282 nah angka yang ini angka yang saya kasih background guru muda tulisannya ini merah itu akan diambil otomatis di bulan Maret ini sama oke kemudian yang penting Anda harus melakukan hal yang sama untuk SID SID kita yang pertama untuk formula bar nya harus disembunyikan kemudian geretanya sudah betul lalu SID ini harus di kunci tetapi ingat bahwa dari tanggal sampai pengeluaran ini ini harus di unlock di format sel untuk protection nya harus unlock ini sudah tidak ada checklist sudah betul karena itu nanti bisa di edit tetapi sekali lagi Anda harus segera membuat protect sheet nya jadi ini harus di protect bisa lewat review kemudian protect sheet yang di checklist hanya yang kotak nomor 2 ini yang ini yang harus dibuang checklist nya oke sudah jadi gak bisa klik dimana-mana setelah di kolom tanggal peterangan pemasukan pengeluaran namun demikian agak beda yang ada di Maret yang di Maret ini ini juga harus di protect nanti khusus khusus untuk pemasukan saldo awal dan ini tidak usah di apa-apakan nanti dia di protect sehingga pada bulan Maret ini ini disamping grid lines karena grid line itu berdiri sendiri grid line nya juga di kemudian yang di unlock yang di unlock khusus tanggal ini isi unlock dulu ya gak masalah nanti yang lain khusus kita format sell kemudian protect ini sudah betul tetapi khusus yang ini ini yang saya block itu harus di lock nya tetap jadi klik kanan format sell ini tetap lock tetap di kunci karena ini otomatis sehingga kita gak bisa klik sini sheet nya di protect dulu ya jadi review termasuk untuk saldo itu juga harus di lock jadi mulai sini sampai sini kita klik kanan kemudian format shell protect scene nya ini harus lock kita cek sekarang itu sheet nya kita protect ini dibuang centang yang atas ini gak bisa di ini gak bisa di klik ini gak bisa di klik ini juga gak bisa di klik ini sudah ini sudah oke demikian yang bisa saya sampaikan selamat memanfaatkan buku kas kita untuk dipakai di dalam pengelolaan keuangan sehari-hari hingga keuangan kita sehat dimana saldo akhir harus sama dengan saldo fisik saldo administratif yang kita buat di Excel ini harus sama dengan saldo fisik itu nanti aman keuangan kita semoga bermanfaat kalau Anda terkesan terinspirasi dengan ide ini silahkan like and share supaya banyak orang yang terinspirasi dan memperoleh manfaatnya dengan demikian masing-masing siapapun yang menggunakan dan bisa bermanfaat akan menjadi kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis dalam situasi dan kondisi apapun bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya saya tetap bersemangat di dalam konten-konten di channel ini oke demikian salam saya Master Santo dari LPK Santo komputer tetaplah sehat semangat dan bahagia sampai jumpa selamat menikmati